Ya sangat luar biasa. Nah sebelum kita hari ini diperlengkapi oleh gembala kita, tentu saja di sini puji Tuhan ada juga beberapa jemaat yang hadir dan kita mulai Kamis depan akan serentak mengaktifkan kembali FC-FC di wilayah masing-masing seperti biasanya. Nah ya dan saat ini kita sama-sama akan mengetahui nih data-data tentang FC atau KUL dari gereja kita. Sudah bisa? Oke puji Tuhan ya saudara bisa lihat di sini sebetulnya ini dasar sekali tapi saya harus beritahukan kepada Bapak Ibu semua dasar atau visi dari pelayanan kita namanya adalah KUL. Sebenarnya kelompok sel ini namanya adalah KUL namun gereja kita di rayon 10 ini sebutannya adalah FC atau Family Care ya. Seperti tadi tagline-nya atau motonya itu adalah kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Oke next menangkan jiwa ini definisinya kayaknya enggak usah next lagi kita secara cepat saja ini lebih kepada history. Nah target kita adalah jemaat lama dan jemaat baru oke next lagi next lagi. Oke saya mau bahas langsung kemari. Bapak Ibu Saudara di sini kita perlu menyadari semenjak COVID, semenjak adanya Corona ya. Hari-hari ini penurunan dari jemaat-jemaat mulai terasa begitu drastis ya. FC-FC juga mulai banyak sekali yang akhirnya vakum dan tidak beroperasi kembali. Nah apa yang menyebabkan ini terjadi? Sebetulnya yang menjadi penyebab utama itu adalah spirit dari COVID-19. Kenapa? Karena memandang manusia atau memandang sesamanya itu sebagai subjek ancaman dan bukan sebagai subjek kasih. Jadi kalau ketemu orang takut, sekarang salaman aja takut. Betul enggak Bapak Ibu? Kalau dulu kan kayaknya ketemu peluk sana peluk sini gitu ya, rasanya justru lebih bisa santai gitu ya. Tapi sekarang sudah semakin takut diajak salaman pasti menolak gitu kan. Dan kalau bisa malah enggak ketemu orang. Apalagi pas awal-awal diumumkan adanya pandemi, masuk ke Indonesia, waduh pada ketakutan semua. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah sementara ini sangat bertolak belakang sekali dengan FC. Kalau FC itu kan kelompok kecil itu sudah seperti keluarga sendiri. Kelompok-kelompok kecil atau anggota-anggota FC kita itu sudah seperti keluarga sendiri. Kita makan bersama, itu sudah menjadi seperti teman main kita begitu, anggota-anggota FC kita. Namun dengan adanya pandemi ini yang memunculkan spirit, yang memunculkan spirit takut merasa bahwa sesama manusia ini adalah ancaman. Kalau anggotanya misalnya batuk sedikit sudah langsung penuh kekhawatiran, ketakutan. Waduh aku habis ketemu dia nih. Waduh aku habis tadi salaman sama orang ini. Begitu. Ya kan? Akhirnya spirit ini tumbuh dan menjadikan manusia itu, menjadikan sesama kita serasa seperti ancaman. Kita tidak memandang sesama kita itu sebagai jiwa-jiwa, sebagai jiwa-jiwa yang harus diselamatkan dan sebagainya. Nah maka dari itu saudara ada beberapa hal, poin yang mau saya bagikan pada malam hari ini. Dan ini sangat penting bagi kita semua untuk kita memahami tentang spirit ini. Next. Nah bagaimana caranya kita, bagaimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi atau kita bisa sama-sama fighting. Untuk akhirnya kembali menumbuhkan keunitian kita dan kembali lagi menumbuhkan roh yang menyala-nyala lagi dalam diri kita. Di sini ada beberapa poin yang saya mau bagikan bagi kita semua. Yang pertama build up relationship. Nah ini build up relationship artinya adalah membangun relationship atau hubungan. Seperti yang kita tahu ya Bapak Ibu Saudara bahwa kekristenan itu bukan sekedar agama. Kita sama Tuhan itu bukan sekedar hubungan tentang agama, liturgi. Tapi Tuhan Yesus itu adalah Bapak kita dan hubungan bersama Tuhan itu kita berjalan dengan kasih. Seperti itu. Nah begitu juga dengan sesama kita. Ya jadi hari-hari ini bagaimana caranya untuk kita bisa memerangi spirit, spirit COVID-19 ini yaitu karena COVID-19 ini bukan hanya menyerang secara fisik tapi secara mental juga. Malahan secara mental lebih parah Saudara. Benar gak? Orang jadi makin takut, makin parno. Memang betul kita harus berhikmat. Setuju ya, harus berhikmat, harus menjalankan protokol kesehatan sesuai dengan apa yang dihimbaukan oleh pemerintah. Namun seringkali sekarang ini banyak justru orang menjadikan COVID-19 sebagai alasan untuk mereka menjauhi pertemuan-pertemuan termasuk pertemuan ibadah. Nah ini yang harus diperangi. Caranya seperti apa? Caranya ini. Yang pertama kita harus membangun hubungan. Kita harus ingat bahwa kita harus mengembalikan kembali komitmen kita kepada Tuhan. Ketua-ketua FC di sini pada saat diangkat menjadi ketua FC, apa yang menjadi komitmen Saudara? Untuk memenangkan jiwa, untuk memuridkan jemaat-jemaat semakin kenal kepada Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan di sini pada saat Saudara diajak ayo ber-FC begitu semangat ya sebelum COVID-19. Kembalikan, munculkan kembali spirit seperti itu. Spirit yang menyala-nyala yang haus untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Maka dari itu hari-hari ini kejar hadirat Tuhan. Perbaiki jam-jam doa. Lebih lagi, lebih lagi bawa diri kita untuk tahu apa isi hati Tuhan hari-hari ini. Kemudian yang kedua poinnya itu adalah learning by doing. Seperti yang dikatakan firman Tuhan, kita itu harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kalau iman, kalau firman itu cuma dibaca, cuma teorinya saja kita tahu. Kita hafal ayat firman Tuhan saja luar kepala, tapi tidak dipraktekan. Seperti yang kita tahu ya, bahwa visi gereja kita tahun ini adalah apa? Tahun integritas. Integritas itu berbicara seperti itu Saudara. Apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan harus selaras, harus sejalan dengan apa yang dilakukan. Nah seperti itu juga, learning by doing itu maksudnya kita sambil mempelajari firman Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian konsistensi, di sini maksudnya adalah kita harus konsisten, harus melakukan itu. Tidak bisa Saudara, kita cuma pada saat ada acara-acara besar, pada saat kita didoakan, kita merasa on fire gitu. Pada saat kita dengar kotba dari pendeta yang kita suka, kita merasa on fire gitu. Lalu kemudian hari-hari ini mulai nih, kita mulai ada yang mulai bimbang. Kenapa? Karena saya pernah dengar bahwa ketika ibadahnya jadi banyak online, jadi banyak jemaat-jemaat Tuhan ini yang mulai fokusnya mulai terdistract gitu ya, terganggu. Kenapa? Karena mulai mau cari tahu tentang gereja-gereja lain, kotba-kotba gereja lain, tapi visinya, visi dari gerejanya sendiri tidak nangkep apa. Jadinya gimana? Jadinya fokusnya itu terbagi. Jadinya tidak bisa fokus dengan goals dan tujuan, dengan visi yang sudah Tuhan berikan kepada gereja di mana kita tertanam. Ya, gereja kita ini adalah gereja yang visioner. Gereja GBI di bawah pembinaan Pak Niko Nyotor Harjo ini adalah gereja yang visioner. Jadi tetaplah kita fokus. Amin saudara. Kemudian ini yang paling sulit, yang keempat, poin yang keempat itu adalah keyunitian. Itu adalah hal yang paling sulit hari-hari ini. Apakah kita masih memelihara keyunitian ini? Sehati, berjalan bersama-sama dengan gembala kita. Kadang-kadang seperti yang saya bilang tadi, pada saat misalnya, ini ya gereja Menhop contohnya, gereja kita Menhop ini punya banyak program, punya banyak ibadah-ibadah. Sebenarnya tujuannya untuk apa saudara? Untuk memperlengkapi kita semua. Ada pendalaman Alkitab, ada renungan malam. Karena memang sekarang hanya itu yang bisa dilakukan. Dan sebenarnya ibadah online itu, itu adalah pilihan terakhir atau pilihan emergensi. Setuju gak? Tapi sekarang online itu malahan jadi sebuah alasan, orang udah gak mau lagi ibadah on-site. Sekarang saya tanya deh sama Bapak Ibu semua, ya kita realistis deh. Oke tahun lalu mungkin masih banyak yang takut sama COVID. Tapi sekarang apakah benar ada orang yang totally gak keluar sama sekali, mengurung dirinya? Atau mereka sudah mulai bisa keluar? Sudah mulai keluar kan? Sudah mulai berani ya Bapak Ibu ya? Dan kita gak bisa memungkiri, memang ibadah online sama ibadah on-site itu pasti beda. Suasananya, nuansanya beda. Keseriusannya pun beda. Kalau mau, jadi Tidak bisa disamakan begitu saudara. Pasti ada bedanya on-site sama online. Saya tidak menyalahkan Bapak Ibu yang sedang beribadah online sekarang, tapi saya mau katakan pasti ada bedanya. Nah apa hubungannya dengan keunitian? Hubungannya adalah begini saudara, ketika kita sudah mulai lupa dengan apa yang menjadi komitmen kita, sudah mulai tidak lagi mensupport, mendukung pelayanan-pelayanan di gereja ini. Contohnya mungkin kita sudah meninggalkan ibadah-ibadah tengah minggu, kita mulai cuma beribadah seminggu sekali, ibadah cuma pas hari, pas hari minggu saja. Itu gak cukup saudara. Itu adalah bentuk ketika kita tidak mendukung ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja kita, itu adalah bentuk kita sudah mulai tidak unity lagi, tidak bersahati lagi. Karena tujuannya ibadah-ibadah tersebut ada, itu untuk memperlengkapi kita. Maka dari itu kita punya beberapa ibadah. Nanti akan mulai lagi ada kom, ada mulai lagi FC akan berjalan. Tapi kalau kita tidak serius menanggapi ini, kita menganggap bahwa sudah lah ibadah cukup seminggu sekali saja. Gak bisa saudara. Lalu yang terakhir discipleship. Nah ini goalsnya, ini tujuannya. Yang menjadi ketua FC di sini itu akan memuridkan orang-orang yang akan menjadi calon-calon ketua FC, menggembalakan. Sehingga terus seperti itu. Bercabang, terus melahirkan anggota-anggota baru. Jadi ketua FC juga harus mempersiapkan atau mengkaderisasi anggota FC-nya untuk menjadi ketua FC yang baru, untuk mereka juga cari anggota baru yang lainnya. Nah, untuk ini nanti kita sama-sama akan berjuang ya saudara ya. Namun ini perlu saudara pahami bahwa kita harus memerangi spirit COVID-19 ini. Kita harus terus doakan. Ya kan, maka dari itu malam hari ini merupakan sebuah FC perdana kita akan memulai FC minggu depan. FC di FC dan tentu saja saya minta secara kelompok-kelompok kecil ya Bapak Ibu semua ya. Oke next. Ya, ini merupakan data, ini saya dapat dari Kul Pusat, itu data masuk 17 Maret, itu typo ya sorry. Data masuk 17 Maret 2021, Maret 2020, Kul yang aktif atau FC yang aktif itu ada 9.588. Maret 2021, Maret 2021, Kul yang aktif 6.097, mengalami penurunan 36,4 persen. Sebenarnya ini ada spesifiknya, lebih di breakdowns lebih detail lagi, ada komisi youth, JC, dewasa muda, pria, wanita begitu ya. Namun ini saya ambil yang umumnya saja, skala besarnya saja penurunannya seperti ini. Tapi kalau mau lihat yang lebih kecil lagi, itu penurunannya luar biasa banget, apalagi anak-anak muda. Youth itu penurunannya, Kulnya, ibadahnya 87 persen saudara. Dari yang sembilan ratusan FC, 2021 turun jadi cuma 100 FC saja. Betapa memang luar biasa ya hari-hari ini. Dan memang bukan cuma di Batam, ini seluruh Indonesia. Nah, jumlah FC atau Kul GBI Menhop itu per periode 2020 ada 45 FC yang aktif 33 FC. Lalu setelah kita aktif kan kemarin tuh tiba-tiba ada COVID. Mulai FC kita benar-benar tidak beroperasi lagi, hanya beberapa FC yang masih jalan. Dan ini makanya kita mau mulai lagi saudara. Saya tahu ini keadaan yang bikin gak nyaman. Justru, tapi justru disini kita dilatih. Amin? Kita justru harus semakin semangat ketika kita ditempatkan, diposisikan di zona yang tidak nyaman. Justru kalau kita berada di zona nyaman terus, enak terus. Itu seperti ilmu odol ya, kita tuh harus ditekan dulu baru keluar gitu loh potensinya, semangatnya. Jadikan ini justru sebagai motivasi kita untuk kita menjalankan amanat agung. Amin Bapak Ibu semua. Next. Nah, rencananya pelaksanaan FC itu akan berjalan di wilayah masing-masing mulai Kamis depan. Tanggal 25 Maret, nah untuk supaya Bapak Ibu lebih fleksibel, nanti saya akan, saya tidak akan, tidak akan memutuskan bahwa harus hari Kamis saja. Enggak, Bapak Ibu bebas memilih harinya, dimana anggotanya juga bisa, waktunya dan jangan berkecil hati ketika anggota FC-nya mungkin yang tadinya 10 orang, jadi tinggal 2-3 orang. Enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Karena kita memang harus berjuang lagi nih, berjuang lagi dari nol, it's okay kita sama-sama jalani. Dan ini jamnya bebas pilih, ya dimana yang fleksibel Bapak Ibu bisa. Nah dari sekarang ketua FC mulai berpikir ya, dan sudah mulai boleh memutuskan, apakah FC-nya sudah siap untuk onsite atau belum. Sudah siap, bukan berarti kalau gereja sudah mengizinkan onsite, lalu ada pikiran bahwa wah gerejanya enggak berhikmat nih, masa lagi COVID begini tetap aja disuruh onsite. Kita semua ini kan masing-masing tahu ya situasi Batam, Batam sekarang sudah zona apa, zona kuning, zona merah atau apa. Kita bisa tahu gitu loh, bisa ngecek sekarang. Dan kita pun kasih pilihan untuk Bapak Ibu semua, kalau memang masih khawatir, masih takut ya sudah enggak apa-apa online dulu. Tapi harus aktif, dengan catatan harus aktif. Kalau sudah berani onsite, ya sudah jalani onsite. Nah ini ada peraturan-peraturan, sebenarnya peraturan ini sudah dijalankan sebelum COVID ini terjadi. Yang pertama itu ketua FC harus mengikuti kom. Nah nanti dari Departemen FC akan bekerjasama dengan Departemen Pengajaran atau kom. Itu ketua-ketua FC atau calon-calon ketua FC yang Bapak Ibu percayai anggota FC-nya yang kira-kira sudah dewasa kerohaniannya untuk mereka belajar. Nanti bisa info ke saya, saya mau ikut kom. Karena ini sangat penting sekali, kita akan belajar dasar-dasar ya. Untuk nanti, karena kita tahu ya notabene-nya jemaat gereja kita ini masih jemaat yang benar-benar enggak tahu apa-apa soal kekrisenan. Karena kita memang targetnya itu kan kaum sinem. Kaum sinem ini atau orang-orang Chinese ini rata-rata belum mengerti. Jadi kom ini sangat penting Bapak Ibu. Jadi buat ketua FC semua yang ada di sini dan yang ada di rumah yang belum mengikuti kom, boleh daftarkan diri ke saya. Nanti saya akan serahkan kepada Departemen Pengajaran atau kom yaitu Ibu Aini. Lalu materi FC tetap dari pusat yaitu dari Tabgah. Namun saya minta sekali lagi, karena kita tahu nih masing-masing ketua FC tahu anggota-anggota FC-nya kira-kira pemahamannya sudah sampai mana nih tentang pendalaman Alkitab. Karena terkadang materi-masing materi FC dari pusat mungkin terlalu berat, sulit dimengerti. Nah Bapak Ibu semua pelajari dulu, lalu Bapak Ibu boleh diberikan bahasa-bahasa yang lebih ringan, yang lebih sehari-hari seperti itu supaya anggota-anggota FC-nya mengerti. Karena sebenarnya materi ini kan bukan buat ketua FC-nya, tapi untuk kita bagikan kepada anggota-anggota kita. Jadi kita harus mengerti makanan apa yang mereka butuhkan. Kemudian one on one discipleship ini adalah goals kita nanti ke depannya. Setiap ketua FC mempersiapkan anggota FC-nya yang memiliki potensi untuk mereka memegang satu orang, satu jemaat. Untuk mereka muridkan, untuk jadi teman mereka gitu loh. Nanti formulanya seperti apa, saya akan kalau saya sudah mendapatkan yang pasti, master plan yang terbaik untuk one on one discipleship ini baru saya bagikannya. Kemudian absen wajib dikirim ke grup gembala FC, ini mulai minggu depannya dan dokumentasi baik lewat zoom, baik lewat onsite kirimkan. Karena ini saya harus lapor, harus lapor ke TAPGA pusat berapa kira-kira yang aktif. Karena nanti nih saudara tahu ketika kita sudah menjalankan FC ini nanti yang dipanggil gembala kita. Gembala-gembala dikumpulkan ditanya FC-nya sudah berapa nih yang aktif kembali. Jadi ayo menhop, kita semangat kembali bangkitkan FC di menhop, di gereja kita ya. Kemudian seperti yang tadi saya katakan kaderisasi ketua FC baru. Bapak Ibu, kita di sini melayani, kita harus ingat, kita harus memberikan tongkat estafet kepada generasi di bawah kita. Kita harus mempercayakan itu, oh bukan berarti Bapak Ibu terus lepas, oh saya enggak jadi ketua FC lagi, tidak. Pelayanan tidak ada pensiunnya saudara. Kita melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita. Maka dari itu justru Bapak Ibu harus semakin juga semakin naik levelnya, namun juga harus melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Saya pernah dengar dikatakan pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang berhasil mencetak pemimpin-pemimpin yang bahkan lebih berpotensi daripada diri dia sendiri. Seperti itu. Bukan hanya mencetak followers yang banyak. Kemudian yang terakhir, on-site tetap ada persembahan, nanti disetor ke saya. Disetor ke saya 50-50 ya, dibagi dua. Setengah untuk kas FC masing-masing, setengah untuk kas FC besar. Bapak Ibu nanti jika kita ada acara, ada pertemuan, FC itu kan seperti itu. FC itu kan pertemuan, kekeluargaan, seperti itu nanti ada. Dan ini khusus yang on-site dulu, yang online mungkin persembahannya ke rekening gereja kita. Nah, Bapak Ibu semua mungkin di sini Bapak Ibu boleh ya kembali. Jangan-jangan gak tahu sama sekali channel Youtube Menhop. Ayo di subscribe. Bapak Ibu kita sudah harus mau belajar. Kita harus paham kita ini memang mau gak mau dibawa ke era melek teknologi. Jangan kita sama sekali gak ngerti apa-apa soal teknologi. Belajar. Jika mungkin di sini ada AI, AC yang jadi ketua FC, minta ajarkan oleh anak-anaknya. Bagaimana cara mempergunakan Zoom. Karena memang seperti ini keadaannya. Dikit-dikit online, apa-apa online. Anak-anak mulai sekolahnya apa? Sekolah online. Kuliah apa? Kuliah online. Semuanya serba digital, semuanya serba teknologi. Jadi mau gak mau kita harus belajar. Dan di sini ada channel-channel gereja kita. Ada Youtube, kita juga ada Instagram. Boleh di follow. Ada Facebook juga. Ya Bapak Ibu ya. Untuk kita bisa tahu ada notifikasi tentang pertemuan-pertemuan atau ibadah-ibadah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita unity, kalau kita bersehati, kalau kita mau taat kepada pemimpin kita, kepada gembala kita, kita harus mau mendukung setiap program-program yang sudah diadakan, disediakan. Yang terakhir. Oke, ini ayat firman Tuhan ya. Kita harus semakin berkembang. Kita harus mengupgrade diri kita, harus belajar. Bukan semakin downgrade. Jangan malah semakin kesini, malah semakin bingung mau ngapain. Maka dari itu saya mau bangkitkan setiap Bapak Ibu semua, mari kita sama-sama berjuang. Nanti kalau misalnya ada ketua-ketua FC yang mungkin masih bingung ya untuk mengoperasikan Zoom, sementara cuma bisa online. Bilang aja sama saya, nanti kalau bisa kami ke rumah Bapak Ibu untuk bantuin, aturin handphone-nya juga kami bantuin. Ya, dan disini juga mungkin ada yang mau on-site, tapi merasa, tapi mungkin bingung gak ada pemain musik. Gak apa-apa bilang aja sama saya, nanti saya akan persiapkan orang juga untuk main gitar di ibadah FC Bapak Ibu semua. Oke, nanti saya akan edarkan list apakah Bapak Ibu mau ibadah on-site atau online FC-nya. Tolong diisi ya. Yang Google Form kemarin yang sudah saya kirim, tolong diisi juga data-data dari ketua FC, data-data dari Bapak Ibu semua. Supaya itu menjadi file buat saya gitu, supaya bisa lebih mengenal Bapak Ibu semua. Baik, saya rasa sudah begitu saja, sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya gak? Ada yang mau bertanya mengenai FC ini sebelum kita serahkan kepada Bapak Gembala? FC kita akan dimulai serentak di wilayah masing-masing itu Kamis depan. Tapi minggu depan lah, minggu depan waktunya bebas, harinya jamnya bebas. Tapi kalau bisa info ke saya ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk memperlengkapi kita semua. Dan yang ada di rumah juga jangan live dulu ya, jangan live dulu zoomnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo, ya memang sekarang ini FC sangat dibutuhkan karena dari data terakhir memang krisis ekonomi ini sangat berkepanjangan ya. Jadi kita butuh teman ya untuk saling menopang, menjaga. Yang kedua, dari spirit COVID-19 ini memang sebetulnya di dalamnya ada nubuatan dari Tuhan Yesus ya. Di dalam Injil Matius yaitu Matius 22 ayat 14 ya. Matius 22 ayat 14 yaitu banyak sebab banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Jadi keadaan ini memang sama seperti hampir kondisinya seperti ketika Gideon mulai mengumpulkan tentara menghadapi 20 ribu musuh orang median. Dan dengan logika dia berpikir musuh 20 ribu dia kumpulkan orang 30 ribu. Jadi dia menang 10 ribu kira-kira begitu. Tapi pada kenyataannya Tuhan bilang kebanyakan itu ya. Kebanyakan akhirnya diseleksi lagi. Nah waktu diseleksi tinggal 10 ribu. Ya dengan berbagai cara, ada cara-caranya bagaimana Tuhan menyeleksi mereka itu tinggal 10 ribu. Gideon sudah khawatir. Waduh gimana ini? Musuh 20 ribu. Tentara saya diseleksi Tuhan tinggal 10 ribu. Mana bisa menang. Waktu dia mau maju berperang ya sudah lah 10 ribu ya sudah kita lawan saja Tuhan bersama kita. Pasti bisa menang. Tentara taunya yang terjadi suara Tuhan datang lagi. Kebanyakan. Waduh 10 ribu masih kebanyakan kok. Akhirnya diseleksi lagi ya. Deseleksinya diperhatikan perilakunya, cara makannya, cara minumnya. Ada yang makannya seperti binatang langsung minum begitu ya. Yang sopan, yang tahu etika, makannya seperti ini. Jadi Tuhan menyeleksi yang 10 ribu itu dengan perilaku mereka. Sisa 300. Tuhan bilang cukup. Waduh 300. Setelah dihitung yang 9.700 gak lolos. Semua suruh pulang. Sisa 300 lawan 20 ribu orang. Tapi ternyata itulah. Banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Jadi ternyata melalui 300 itu Tuhan berperang. Ganti mereka ya. Dan Israel mengalami kemenangan. Saya melihat situasi ini memang penampian ya. Artinya banyak orang yang dipanggil tetapi yang dipilih itu memang sedikit ya. Dan ini nubuatan Tuhan Yesus ini nubuatan untuk akhir zaman. Karena itu gak heran kalau jemaat mengalami penurunan. FC-FC juga mengalami penurunan. Maka saya berpesan kepada kita yang ada di sini juga yang ada di rumah. Zoom itu ya. Berusahalah masuk di bilangan yang sedikit itu ya. Jangan rame-rame mundur. Kenapa? Karena memang ini lagi disaring gitu loh ya. Lagi di pila-pila ini. Mana ini yang berkualitas. Mana yang tekun. Mana yang setia. Mana yang taat ya. Masuklah. Berjuanglah. Tuhan Yesus katakan masuk melalui pintu yang sempit. Agar. Ini ternyata yang dipilih sedikit ini pintu yang sempit. Nah itu ternyata ditentukan oleh perilaku kita. Antusias kita. Pandangan kita terhadap Tuhan. Pergaulan kita kepada Tuhan. Itu ternyata yang dimentukan ya. Jadi saya percaya yang hadir di malam ini adalah mereka yang kita yang berjuang ya. Dan masuk dalam orang-orang pilihan Tuhan. Boleh lihat kanan-kiri katakan kamu dipilih Tuhan. Ya baik luar biasa ya. Nah saya ingin membawa renungan. Tidak lama ya. Sekitar 15 menit untuk menguatkan saudara. Tapi kita masuk sesi beberapa sesi dulu ya. Untuk menyelesaikan setelah itu kita tutup dengan renungan setelah itu kita selesai ya. Karena dari tadi belum ada kotbah ya. Baik kita masuk sesi berikutnya. Kita sudah lihat penjelasan dari Priscila tadi. Memang sangat bagus ya. Sehingga kita sadar untuk pentingnya FC ini ya. Baik ada beberapa pengumuman dulu sebelum saya kita masuk dalam renungan firman Tuhan ya. Pertama dari seksi rumah duka itu akan mengumumkan bagaimana rumah duka ini adalah sesuatu yang enggak boleh kita anggap sepi atau remeh. Kenapa? Karena disitulah tempat penuaian jiwa ya. Jadi saya minta Pak Apin dan Priscila mengumumkan keputusan rapat kita kemarin. Ya untuk menyampaikan. Ya Pak Apin atau wakilnya boleh Pak Iwan atau siapa. Ya Pak Apin. Pak Supin yang jelaskan. Ya Pak Supin. Boleh sini Pak Supin. Pengalaman-pengalaman Pak Supin di rumah duka ini. Salom teman-teman. Jadi pada malam ini saya mendapat satu kesempatan untuk menceritakan pengalaman saya selama ini sebagai ketua rumah duka yang mana setiap kita, setiap ada jemaat kita yang berduka orang-orang kita kebanyakan enggak ada yang datang. Kadang kita kasihan melihat teman-teman kita yang berduka itu. Orang-orang kita yang jemaat-jemaat kita enggak ada yang mau datang. Sedangkan gereja lain begitu antusias, begitu banyak yang datang memberi kekuatan, memberi apa ke teman-teman mereka itu. Jadi saya mohon, kemarin kita sudah ada meeting, saya mohon kepada Bu Prisila untuk setiap FCC, ketua-ketua FCC maupun anggotanya harus terlibatlah kita bagaimana supaya rumah duka itu bisa kita ramaikan, di mana kita pun bisa memberi kekuatan bagi keluarga yang berduka, baik itu yang jemaat kita maupun keluarga dia, keluarga yang berduka. Di situ juga kita bisa mendapat satu apa, bisa juga kita di situ menuai jiwa-jiwa baru yang mana mungkin dalam keluarga mereka yang belum percaya sama Tuhan Yesus dengan kita melayani, dengan kita memberi kekuatan bagi jemaat kita di situ mungkin dapat satu apa mereka hikmat sehingga mereka bisa percaya dan masuk ke, jadi anak Tuhan. Jadi saya mohon kawan-kawan, teman-teman bisalah mensupport rumah duka supaya bagaimana rumah duka itu bisa ramai. Jadi enak kita nanti sama-sama. Dan kedua nanti kalau sudah kita jalan, bisa berjalan dengan baik, ini saya minta juga. Jadi waktu kita berkumpul di rumah duka itu kalau bisa kita satu meja teman-teman itu saja. Jadi biar kita lihat kan enak, dilihat orang. Jadi kita jangan sekelompok-sekelompok. Jadi biar kita susun satu meja begitu, jadi kita bisa sharing-sharing sama orang berduka baik sama teman-teman yang lain juga. Begitu saja Bersila. Baik, ya. Biasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua siap ya nanti kalau misalnya ada saudara kita yang butuh penghiburan siap untuk diutus ya. Amin. Karena dari sana juga kita terlihat keunitiannya dan dari sana juga kita bisa menue jiwa-jiwa. Sudah, begitu saja kurang lebih ya. Baik, ya. Luar biasa. Dari seksi rumah duka ya. Berikutnya saya ingin menyambut ketua-ketua FC baru. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Dari kanan ada Ibu Meriam ada ya. Ya, Ibu Meriam mana lembaikan tangan. Wow, ini ketua FC baru. Saudara Sally juga ya. Ketua FC baru ya. Ketua FC bukan. Oh bukan. Yang di belakang itu, Saudi ketua FC juga ya. Baru ya, sudah lama ya. Sudah lama. Oh sudah lama ya. Baik. Siapa lagi ya. Kayaknya kemarin ada yang, ada dua-tiga orang. Untuk Tua FC baru. Papa Nolo udah mulai FC-nya? Ya. Wah, ini juga baru. Papa Nolo baru mau mulai. Tepuk tangan dulu. Ya. Luar biasa. Pak Karlon, di mana sekarang? Pak Karlon pegang di mana? Wah, membelah. Oke, didoakan juga. Ya, baik. Ayan? Oh belum. Ya. Pak Akok? Wah, mantap ini. Membelah juga ya. Ayo yang saya panggil tadi maju, kita doakan ya. Untuk menjadi ketua FC yang baru. Berapa orang tadi? Ayo. Di belakang itu siapa? Oh, Bucaili. Bucaili sama siapa? Itu Pak Yo ya. Pak Yo, di mana FC-nya? Yo, di mana FC-nya? Sama WIWIN ya? Sungai Panas. Ya. Sungai Panas, Pak Yo. Oh ya, ya, ya. Sudah lama ya. Ya. Oke. Doakan calon lah ya. Calon ketua FC ya berarti ya. Tidak, ini mereka udah punya. Pak Ibu Mariam udah punya, Pak Karlon udah punya. Tinggal Akok aja sama itu. Ovanolo udah punya dia banyak gengnya di Tibang. Ayo, maju yuk ke depan yuk. Kita doakan sebentar. Ayo, ayo. Ya. Ayo, Pak Karlon juga maju. Pak Akok juga. Ya, ini mantap ini. Luar biasa ya. Harus punya FC sendiri nih. Supin juga. Ya, baik. Pak Andre? Oh, Pak Andre sekarang pemimpin udah. Permata balik. Masih di bawah Ibu Aini masih ya? Oh, iya, iya, iya. Baik, kita berdoa ya. Ini mana pemusiknya nih? Belum ada. Ayo. Ayo. Yuk. Musiknya. Kita. Yuk, mari kita bangkit berdiri. Ya. Setelah yang di rumah juga doakan. Ada empat ketua FC baru yang akan mulai membentuk FC di periodik. tahun 2021 ini. Ini untuk ketua FC baru kan? Oh, baru. Niko sama Putri. Ayo, cepat, cepat. Niko, Putri, nanti Robin, Robin. Nanti kamu. Ayo, maju. Salon. Ya. Ya, ayo. Situ? Pak Yo? Pak Yo FC-nya di mana? Sudah ada Pak Yo? Pak Yo ini, Yohanes Chung. Pak Yohanes Chung ini akan menyiapkan cikal bakal ibadah dia. Ayo Pak Yohanes, maju Pak. Kita doakan Pak. Supaya cikal bakal ibadah ini penting ya. Karena Pak Yohanes Chung ini calon gembala nanti. Ya, kita doakan agar Pak Yohanes Chung bisa membuka sebuah ibadah di Hotel Bahari. Dimulai dengan menjadi ketua FC. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi berjana untuk hormat-Mu. Semerlang bagai emas-Murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari angkat tangan saudara, berdoa. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi berjana untuk hormat-Mu. Mari para pendeta muda, boleh maju ikut mendoakan. Pak Yohanes Chung. Bagai emas-Murni menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Melayanimu. Hanya itu kerinduanku. Melayanimu. 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 Hanya itu kerinduanku. Melayanimu. 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 Melayanimu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, kau pakai payo, Tuhan. Dalam nama Tuhan. Kami merencanakan sebuah gereja yang baru dibahari, Tuhan. Ku rapi nama Tuhan. Jadi berjana untuk hormat-Mu. Jadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Dalam nama Tuhan. Semua ku berikan padamu. Ku menangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kuduskan hingga tulus selalu. Ku menangkan banyak jiwa bagi Tuhan Yesus. Agar aku menyenangkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Melayani-Mu. 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 Hanya itu kerinduanku. Melayani-Mu. Melayani-Mu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Berikanlah sekalian bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama. Bapak anak dan roh kudus. Dan. Beritakanlah Injil ini. Sampai ke ujung bumi. Aku senantiasa akan menyertai engkau. Demikianlah firman Tuhan. Sama-sama katakan. Amen. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silahkan kembali. Selamat ya. Ketua FC baru. Dan juga yang siap baca bang gereja. Silahkan duduk saudara. Kita akan mengakhiri dengan membaca renungan ya. Renungan singkat sebelum saudara pulang. Saudara yang ada di rumah juga perhatikan ya. Saya ingin berbicara tentang kesabaran. Lihat kanan kiri katakan. Sabar bro. Mau buru-buru pulang. Sabar gitu ya. Baik. Kita buka dalam Yaakobus fasal 5. Ayat yang ke 7. Yaakobus fasal yang ke 5. Ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara. Boleh tampilkan ya ayat-ayatnya kalau saya sebut. Yaakobus fasal 5. Ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar. Harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut. Dan saling mempersalahkan. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara turun tidak terada penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan ayub. Kamu telah tahu apa yang pada akhirnya Tuhan sediakan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Sama-sama katakan amin. Ya di masa yang sulit ini memang krisis ini berlanjut ya. Dari krisis kesehatan sampai krisis ekonomi menghantui kita ya. PHK terjadi dimana-mana. Bisnis kita merosot ya. Dan bahkan itu akhirnya melanda rumah tangga. Terjadi krisis-krisis di rumah tangga. Jadi work from home atau stay at home yang seharusnya dimaknai sebagai kesempatan untuk membina kasih sayang di rumah. Ternyata justru karena terlalu banyak di rumah menyebabkan terjadinya percecokan, pertengkaran yang diakibatkan karena krisis. Malah sekarang di tengah-tengah pandemi ini angka perceraian naik drastis. Bisa bayangkan ya. KDRT kekerasan dalam rumah tangga naik drastis. Ini sesuatu yang betul-betul memprihatinkan kita ya. Banyak di rumah justru menimbulkan pertengkaran. Banyak di rumah justru menghasilkan perceraian bahkan kekerasan. Nah dari ayat yang kita baca tadi dari ayat 7 sampai ayat 11. Kata-kata sabar itu dan bertekun diucapkan sampai 6 kali. Kalau saudara baca ulang nanti di rumah ya. Sampai 6 kali ya. Masa sulit sabar. Masa sulit tekun ya. Tahan menghadapi cobaan. Jangan lekas marah. Tabah dan tidak terburu hawa nafsu dan sebagainya. Nah Alkitab itu kalau nyebut sekali aja sudah sesuatu yang penting. Ini sampai 6 kali. 6 kali disebut sabar. Belajar sabar. Belajar sabar. Jangan bersungut-sungut. Karena Hakim itu sudah di depan pintu. Dia menilai kamu. Nah dikatakan gitu ya. Oleh karena itu saudara hari ini para ketua FC juga teman-teman FC yang ikut dari Zoom di rumah ya. Mari kita tahan menghadapi tekanan-tekanan cobaan-cobaan yang ada ya. Jangan lekas marah. Jangan terburu nafsu. Itu menunjukkan kematangan kita. Kedewasaan kita ya. Dan itu harus ada di dalam hidup kita ya. Nah kita buka dalam keluaran fasal 34 ayat yang ke-6. Ya dalam berapa menit ini kita banyak membuka ayat. Supaya saudara teman-teman FC bisa bagikan sebagai bahan FC minggu depan juga boleh ya. Tentang kesabaran ini. Karena saya melihat sangat penting ya. Keluaran 34 ayat 6. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru. Tuhan Tuhan. Allah penyayang pengasih panjang sabar. Berlimpah kasihnya dan setianya. Ya. Amsal 16 ayat 32. Amsal 16. Saudara yang ada di rumah boleh catat ayat-ayat ini ya. Sebab ini ayat-ayat yang sangat kita butuhkan di tengah-tengah ketidaksabaran kita ya. Amsal 16 ayat 32 berkata, Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota ya. Saudara dalam situasi keadaan tertekan begini sebetulnya kesempatan kita jadi pahlawan. Ya. Dan itu bisa terjadi. Kita jadi pahlawan yang membawa damai. Pahlawan yang memberikan ketenangan. Kalau kita sendiri bisa menguasai diri. Kalau kita sendiri tekun dan setia. Ulet, tabah dan tahan uji. Ya. Nah kesabaran ini kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 22. Ternyata adalah buah-buah roh. Ya. Jadi kesabaran itu bukan sesuatu yang sembarangan ini ternyata. Ternyata ini karakter ilahi. Karakter ilahi. Ya. Jadi apa itu buah roh? Buah roh adalah hasil persekutuan kita dengan roh Tuhan. Ya. Jadi buah roh itu tidak lahir begitu saja. Tapi buah roh itu adalah pergumulan kita dengan Tuhan. Namanya juga buah. Contoh anak adalah buah kasih sayang. Dari seorang suami terhadap istrinya. Menghasilkan anak. Itu buah kasih. Nah buah roh juga demikian. Hasil pergaulan kita dengan roh kudus menghasilkan buah roh. Yang namanya kesabaran. Ya. Itu di Galatia 5 ayat 22. Nah. Mengapa kita harus sabar sekarang? Ya. Dan kepada siapa saja kita harus sabar? Polo Setiga ayat 13. Mari kita baca ya. Polo Setiga ayat 13. Supaya saudara bisa bertahan, bertekun dalam menghadapi berbagai cobaan. Polo Setiga ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Kamu perbuat juga lah. Demikian. Ya. Ternyata kesabaran kita ini harus kita terapkan kepada orang lain. Bahkan orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Tuhan melarang kita menaruh dendam. Ya. Bahkan dikatakan aku sudah mengampuni kamu. Masakan kamu gak bisa mengampuni kesalahan orang lain. Nah sekarang di tengah-tengah pandemi ini tekanan-tekanan makin meningkat. Kesabaran dibutuhkan di rumah. Ya. Banyak orang yang cepat marah ya. Dulu itu menantu takut sama mertua. Sekarang mertua takut sama menantu. Ya. Ternyata anak-anak muda juga gak sabaran. Sampai menantunya jadi, eh mertuanya jadi takut. Nah. Coba kita lihat Amsal 15 ayat 18. Amsal 15 ayat 18. Perhatikan kesabaran ini penting untuk menyelamatkan rumah-rumah tangga. Menyelamatkan bisnis. Menyelamatkan pelayanan. Amsal 15 ayat 17 dan 18 ya. Soalnya di atas itu ada kebencian. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembut tambun dengan kebencian. Si pemarah membangkitkan pertengkaran. Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya. Jadi kalau kita menghadapi omongan-omongan yang gak enak di rumah, di pelayanan. Mari kita bawa perdamaian. Kita sabar ya. Kita mendengar kata-kata nama kita diomongin orang mungkin. Mari hadapi dengan hati yang dingin. Hati yang sejuk. Dan jangan panas hati. Sebab buah roh tidak mungkin keluar kalau kita panas hati. Nah. Kita baca lagi dalam Matius 5 ayat 39. Ini singkat padat banyak ayatnya. Boleh jadi modal bagi kita menghadapi situasi ini ya. Tetapi aku berkata kepadamu janganlah. Matius 5 ayat 39 ya. Tetapi aku berkata kepadamu janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu berilah juga kepada pipi kirimu. Ya kita bukan seperti letter leg gitu ya. Ditampar pipi kiri lalu kasih pipi kanan. Tetapi artinya kita siap mengalah. Kita siap mendahulukan orang lain. Ini arti ayat ini ya. Hidup orang Kristen adalah untuk melayani. Jadi kalau kita mau orang lain memperlakukan kita seperti apa maka kita lebih dahulu memperlakukan itu kepada orang lain itu. Sehingga nanti dia membalas kepada kita dan kita menuai disana ya. Karena itu ini sangat penting ya. Jangan kalah terhadap kejahatan. Ayat 44 berkata. Matius 5. Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musuhmu. Berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sangat luar biasa ajaran Yesus Tuhan kita ya. Kasihilah musuhmu. Itu adalah kunci hidup di dalam kasih Allah ya. Roma 5 ayat 5. Bagaimana supaya kita bisa hidup dalam kasih Allah. Roma 5 ayat 5 ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 1 Korintus 13 ayat 13. Ini ayat yang sangat terkenal tentang kasih. Kita ulang lagi hari ini ya. Karena ini memang kekuatan kita terletak disini. Menghadapi zaman yang semakin susah ini. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Sama-sama katakan kasih ya. Ya saudara maukah kita dalam proses keadaan ini sabar terhadap sesama. Yang mau sama-sama katakan amin. Ya. Sebab ini yang Tuhan minta. Jadi yang pertama kita harus sabar kepada sesama. Yang kedua. Kita harus sabar terhadap waktunya Tuhan. Sama-sama katakan waktunya Tuhan. Pengkotbah tiga katakan semua indah pada waktunya. Katakan amin. Boleh nyanyikan lagu ini Sam. Betul ya? Ya. Ya. Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat dicobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Nah menurut survei, manusia paling tahan menunggu itu paling lama 17 menit. Lalu lewat 17 menit pasti keluar itu kata-kata, mulai tengok sana, tengok sini, mulai mengucapkan kata-kata. Dan kalau menunggu itu biasanya cuma 9 menit, menunggu itu lewat dari itu pasti mulut kita ini bicara tanpa sadar. Nah ini yang luar biasa ya, jadi ketidaksabaran itu hal yang lumrah, sesuatu yang di zaman sekarang ini ya. Pokoknya orang mau cepat, mau dapat segera, sikat, mbak gitu ya, dapat pokoknya puas gitu ya. Jadi bukan zamannya lagi alon-alon asal kelakon, ya Pak Fanolo ya, dulu zaman Pak Fanolo sekolah minggu alon-alon asal kelakon. Kalau sekarang sikat, sikat terus ya. Nah ini ayatnya juga ada ya, Yesaya 30 ayat 16 ya, Yesaya 30 ayat 16. Ini ayat yang juga sangat penting ya, apa coba ayatnya kita baca ini ya. Ayat 15 berkata, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dengan bertobat tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi kamu gak mau, kamu enggan, kamu ingin berkata, bukan, kami mau naik kuda, lari cepat. Maka firman Tuhan katakan, kamu akan lari dan lenyap, hilang ya. Ya, kami mau naik kuda tangkas, maka pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kita pikir, kita takut akan kemiskinan, jadi kita tabrak sana, tabrak sini. Ternyata kemiskinan seperti tentara yang menyergap kita. Amsal bilang begitu ya, kemiskinan itu seperti tentara yang menyergap. Kita pikir dengan berontak sana, berontak sini, coceke, conake, kerja ini, kerja itu. Kita bisa lolos dari kemiskinan. Tidak taunya, tanpa bimbingan Tuhan, kemiskinan lebih cepat menyergap kita. Karena itu, kesabaran itu berarti juga mengandalkan Tuhan. Percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Walaupun hari ini keadaan kita tidak baik, tapi percayalah Allah penyelamat itu. Juru selamat agung itu, tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu kita percaya, sesulit apapun kita, jalan keluar di dalam Tuhan Yesus tetap ada. Katakan amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewat dicobaan, ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Satu pesawat kecil mengalami goncangan dan akhirnya mesinnya mati. Di dalam ada empat orang. Ternyata parasitnya cuma tiga. Waktu yang pertama berkata, itu ternyata adalah seorang pengusaha yang gak sabaran. Dia berkata, aku pengusaha, aku harus turun. Karyawanku ribuan di bawah sana. Aku harus selamat dari pesawat ini yang sudah mati mesin ini. Akhirnya dia rebut sebuah tas, dia terjun. Lalu ternyata pilotnya juga egois. Pilotnya juga ambil parasit yang kedua, cepat-cepat terjun. Tinggallah seorang kakek dan seorang pramuka, anak remaja. Waktu kakeknya bilang, nak aku sudah tua, kamu sajalah pakai parasit itu. Sudah aku gak apa-apa, aku diam tetap di pesawat ini. Sampai tabrakan, sampai mati, ya sudah selesai. Tapi si anak berkata, kek jangan khawatir. Orang yang buru-buru itu celaka. Ternyata si pengusaha itu ngambil tas ranselku. Dipikirnya itu parasit, ya. Jadi dia ambil, dia pikir parasit gak taunya ransel si pramuka. Dia pakai di sana. Jadi kek, kita masih punya dua parasit. Kakek satu, aku satu. Kita selamat kek. Wah, saudara ya. Setelah kita bisa lihat, bagaimana orang yang tenang, orang yang bisa duduk di bawah kaki Tuhan, dia akan menemukan jalan keluar. Dia akan menemukan pertolongan-pertolongan Tuhan. Karena itu tahan uji. Ya mungkin ada di antara kita yang income kita menurun sekarang, ya. Tenang, ya. Hiduplah untuk hari ini. Maka kita akan lepas dari kekhawatiran. Kalau kita hidup untuk besok, kita khawatir. Ya. Aduh, besok gimana. Tapi kalau hari ini kita bisa lewati, hari demi hari kita lakukan yang terbaik. Kalau mau melakukan yang terbaik hari ini. Kalau mau bertobat, bertobat sekarang. Kalau mau melayani, melayani sekarang. Maka kita percaya akhirnya Tuhan yang akan menolong kita. Katakan amin, ya. Janji berkat Tuhan itu kita akan terima kalau iman kita besar. Ibrani 6 ayat 12. Kita lihat ya. Ibrani fasal 6 ayat yang ke-12. Inilah janji berkat Tuhan. Agar kamu jangan menjadi lamban. Tetapi menjadi penurut-menurut mereka yang oleh iman dan kesabaran. Mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ingat. Sabar bukan lamban. Sabar bukan males. Tapi sabar itu menguasai diri. Tetap bekerja, tetap berusaha. Tapi bukan tabrak sana, tabrak sini. Beda. Beda antara lamban dengan sabar. Kalau lamban itu pemalas. Tapi kalau sabar itu buah roh. Di dalamnya ada hikmat. Di dalamnya ada jalan keluar. Ada pertolongan. Dan waktu Tuhan itu yang terbaik. Seperti seorang bayi. Ibu yang sedang mengandung. Kalau mau cepat keluar. Baru 3 bulan. Udah gak apa-apa sesar aja gak tahan. Aku gak sabar. Udah sesar aja. Padahal baru 3 bulan. Disuruh sesar. Dikeluarkan pasti mati. Anaknya. Karena itu mari kita boleh menjalani hari demi hari. Proses yang Tuhan izinkan. Pasti akan membawa kemenangan. Nah yang ketiga. Yang terakhir. Sabar dalam apa lagi? Tadi sabar yang pertama terhadap sesama. Yang kedua terhadap waktunya Tuhan. Sabar. Yang ketiga sabar dalam kesesakan. Roma 12 ayat 12. Kita buka. Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah di dalam doa. Sama-sama katakan sabar dalam kesesakan. Tabah. Jangan cepat putus asa. Anggaplah kita jatuh dalam kebahagiaan. Dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakubus 1 ayat 2 dan 4. Kenapa ada ayat itu? Karena Tuhan mau kita bertekun. Seperti seorang petani. Petani itu dia ketika dia menanam. Dia yakin. Dia pasti menuai. Dan dia sabar. Karena dia tahu ada musimnya. Ada musim untuk panen. Pasti akan ada musim untuk panen. Jadi sabar juga adalah sebuah kepercayaan. Sebuah kepastian. Kepercayaan terhadap kepastian. Bukankah Tuhan kita ya dan amin? Bukankah Tuhan kita memberi kepastian? Yakubus 5 ayat 7 ya. Yakubus wassal yang kelima. Ayat yang ke-7. Bagai ayat yang terakhir. Yakubus 5. Ayat yang ke-7. Ya. Karena itu saudara-saudara. Sabarlah. Sampai pada kedatangan Tuhan. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Wow. Luar biasa. Dan kamu telah melihat apa yang disediakan Tuhan baginya. Kemarin saya besuk beberapa orang dengan Pak Yoh ya. Mereka berkata, aduh Pak kami dicobai seperti Ayub. Mentok sana mentok sini. Semua sudah habis Pak. Wah kami tidak tahan lagi. Bagaimana Ayub juga melihat habis-habisan. Sudara-saudara, tapi Ayub bertahan. Ayub taat. Ayub tekun. Ayub setia terhadap proses yang dia harus jalani. Dia gak bunuh diri, sudara. Dia berkata, Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Macam-macam terjadi. Anaknya sekali mati sepuluh orang. Bayangkan kalau di keluarga kita ada kematian satu orang aja kita sudah setengah mati sedihnya. Ini sepuluh-sepuluhnya disambar petir. Luar biasa yang Ayub alami, sudara. Tetapi ayatnya luar biasa. Ayub 23 ayat 10 berkata. Jika ia menguji aku, aku akan keluar seperti emas. Kita beri tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sehingga dia akhirnya tetap kuat. Tetap tough. Tetap tekun. Karena dia yakin Tuhan yang berdaulat tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan yang berkuasa bukan Tuhan yang kejam. Dia Bapak yang baik buat kita. Katakan amin. Ternyata sudara titik lebur emas itu. Kalau Ayub bilang, kalau aku diuji aku akan jadi seperti emas. Titik lebur emas itu bukan 100 derajat sudara. Tapi 1600 derajat emas murni itu baru lebur. 1600 derajat. Bayangkan. 100 derajat saja masakan kita sudah lodoh. Sudah hancur ya. Ini 1600. Jadi Ayub katakan, kalau aku diuji berapa derajat pun. Justru disitulah kekuatan yang Ayub tunjukkan. Akhirnya sudara segala kesulitan membuat Ayub berkenan kepada Tuhan. Dalam Ayub 42, dikatakan Allah memulihkan keadaan Ayub. Ketika dia hartanya semua dikembalikan. Bahkan dia juga mempunyai anak lagi. Sepuluh juga. Bahkan dia menjadi teladan. Dia dipuji Tuhan. Dia lolos dan disebut well done. Artinya mengerjakan yang baik dalam hidupnya. Karena dia tekun melakukan kesabaran. Apapun hasilnya, percayalah. Kesabaran itu akan membuahkan mahkota kehidupan. No cross, no crown. Tidak ada salib, tidak ada mahkota. No pain, no gain. Tidak ada perjuangan, tidak ada penghargaan. Oleh karena itu hari ini sudara. Tuhan segera datang. Mari. Kita bersabar, bertekun. Jangan ribut dan mengomel. Tetapi kita mau sungguh-sungguh menekuni setiap proses. Yang terjadi dalam hidup kita. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewat dicobaan ku tetap percaya. Ya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mungkin ada diantara sudara yang sudah mau undur. Yang sudah tidak mau lagi ke gereja. Bahkan buka Youtube pun sudah males. Hari ini firman ini untuk sudara. Karena Tuhan mengasihi sudara. Bertekunlah, taatlah, setialah, bersabarlah menghadapi proses. Di masa-masa pandemi ini Tuhan tahu kebutuhanmu. Walaupun fakta di lapangan menakutkan. Bisnismu semakin menurun. Hutangmu semakin banyak. Percayalah, dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Larilah kepada dia. Berlindunglah kepada dia. Panggil namanya Tuhan. Buka jalan buat hidupku. Berkati aku. Maka percayalah. Ketekunan menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu kita akan jalankan persembahan. Kita datang ke rumah Tuhan. Tidak dengan tangan yang hampa. Tetapi kita memberi yang terbaik. Sebagai persembahan FC kita. Malam hari ini sudara yang ada di rumah. Perhatikan nomor-nomor rekening yang ada. Beri. Karena engkau mencintai Tuhan. Bukan karena hal yang lain. Kita akan berjumpa kembali dalam pertemuan hari Sabtu pagi. Dan juga dalam perenungan malam. Setiap malam jam 20.30 tetap ada. Maju terus dalam Tuhan. Seluruh ketua FC. Terima kasih untuk kehadiran saudara. Saudara yang di Zoom. Ingat pulailah berani melangkah ke gereja. Karena Ibrani 10 ayat 25. Boleh tampilkan ayatnya. Ibrani 10 ayat 25. Mari kita buktikan. Kita dipanggil dan dipilih. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ini sangat penting. Boleh menjadi peringatan bagi kita semua. Ibrani 10 ayat 25. Bisa? Sudah? Tidak bisa lagi? Oke. Saya bacakan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati. Semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi sekali lagi ayat ini menunjukkan ibadah online tidak bisa menggantikan persekutuan kita. Lalu kalau selama ini kok satu tahun direstui pak. Malah pendeta-pendeta juga gak apa-apa ibadah online. Itu sebetulnya Tuhan izinkan agar kita menyadari. Kesempatan berkumpul ini gak gampang loh. Satu saat gak ada kesempatan begini. Satu saat gedung gereja ini juga gak ada. Gak ada lagi orang kotba-kotba dimimbar seperti ini. Gak ada lagi. Karena ini akan lalu dengan lenyap. Dunia ini sedang lewat dengan segala isinya. Termasuk pemberitaan firman Tuhan. Akan berhenti. Pada saatnya ya. Oleh karena itu kalau masih bisa bersekutu walaupun pakai masker. Dengar firman Tuhan sama-sama di tempat ini. Mari mulai berani melangkah. Apalagi yang sehat-sehat ya. Yang muda-muda mulai berani melangkah ya. Kalau yang punya sakit, darah tinggi, kencing manis. Ya apalagi sudah lanjut usia. Ya sudah. Bapak ACAI boleh melalui online saja ya. Tapi kalau yang sehat ya. Mari mulai berani melangkah. Karena dulu Tuhan mengizinkan untuk online. Supaya kita rindu akan ibadah. Nah sekarang Tuhan memanggil kita lagi masuk ke rumahnya. Mari kita perhatikan tuntunan Tuhan. Baik Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri pertemuan ini. Dan maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Sama-sama katakan melayani. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. 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 Terima kasih. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur bermalam hari ini ya Tuhan. Di mana malam hari ini ya Tuhan kami boleh berkumpul kembali di ibadah FC Perdana ini ya Tuhan. Kami percaya, kami berdoa bahwa ke depannya akan bertumbuh FC-FC yang baru ya Tuhan Yesus. Kami perkatakan bahwa FC akan berkembang dengan pesat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ya Tuhan senantiasa memberikan hikmat, memberikan marifat kepada setiap ketua FC untuk boleh memampukan hamba-hambamu untuk mengembalakan setiap anak-anak FC yang dipercayakan kepada ketua FC ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kami bersyukur untuk ke depannya bahwa setiap FC akan lebih baik lagi, akan bertumbuh ya Tuhan di dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan namamu ya Tuhan. Engkau akan memberkati setiap umatmu, jemaatmu ya Tuhan agar setiap mereka memiliki hati untuk mau bergabung di dalam setiap FC-FC di setiap daerah-daerah yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus kami serahkan seluruh FC yang ada di menhop ini ke dalam tahan kuasa-Mu ya Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan kami mau membawa pemimpin rohani kami ya Tuhan, buat Pak Suria ya Tuhan, gembala kami ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Engkau senantiasa menjagainya, memberikan kesehatan, kekuatan pada hambamu ini ya Tuhan. Berserta ibu dan anak-anak serta cucu ya Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan. Kami serahkan keluarga hambamu ya Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan pemeliharaanmu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan kami bersyukur kau sebentar lagi ya Tuhan, kami juga akan pulang ya Tuhan. Sebelumnya juga kami akan berdoa buat kota kami Batam ya Tuhan Yesus. Kami membawa kota kami Batam dan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya ya Tuhan, pandemi yang boleh kami hadapi saat-saat ini ya Tuhan. Itu semuanya saya izin Engkau ya Tuhan. Bahkan Engkau juga akan melalukannya ya Tuhan Yesus. Bahwa pandemi ini segera akan berakhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pemimpin kota kami dan bangsa kami ya Tuhan. Dan sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami rindu ya Tuhan lawatan ala yang luar biasa boleh terjadi ya Tuhan. Kebangunan rohani boleh terjadi ya Tuhan. Atas kota kami Batam, atas bangsa kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sebentar kami akan berpisah. Sebelum berpisah ya Tuhan kami akan rindu menerima berkat yang terbaik. Yang daripada Engkau lewat hambamu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Mari angkat kedua tanganmu. Engkau telah mendengar isi hati Tuhan. Bertekunlah, setialah, dan taatlah. Mengerjakan keselamatanmu. Bersabarlah dalam segala hal. Lakukanlah ini. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Maka berkat dari tempat yang mahat tinggi. Dari tangan Bapak di surga sendiri. Dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus. Dan persekutuannya dengan roh kudus. Akan memberkati Engkau. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah beribadah. Sama-sama katakan. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus berkati. Dan ada sedikit snek di belakang. Boleh sambil berfilosip. Melayani mengasihi ku ingin lebih lagi. 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 Melayani dan mengasihi ku. Melayani dan mengasihi ku. Melayani dan mengasihi ku. Melayani dan mengasihi ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi ku ingin. Melayani dan mengasihi ku ingin lebih lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.